Atlet bulu tangkis Tenggal Putra kategori junior Muhammad Zaki Ubaidillah berharap bisa bergabung dengan pelatnas PBS Ichipayung. Harapan ini disampaikan usai dirinya berhasil membawa pulang medali perunggu dari kejuaraan dunia junior bulu tangkis WJC 2024. Ubet Sapaan Akrab Zaki Ubaidillah memiliki peran krusial dalam skuad Indonesia yang diturunkan di WJC 2024. Keberhasilan pemain PB Jarum ini bersinar di BWF World Junior Championships 2024 telah membuat PBSI tertarik membawanya ke pelatnas Ichipayung. Hal itu sudah dikonfirmasi Kepala Pembinaan dan Prestasi Bin Prespe PPBSI Riki Subhaja yang mengatakan bahwa hasil manis Zaki Ubaidillah itu bisa menjadi pertimbangan PBSI saat promosi dan degradasi pemain di akhir tahun nanti. Ubet menjadi salah satu pemain Indonesia yang paling berprestasi di kejuaraan dunia junior 2024 yang berlangsung di Nancang, Cina selama dua pekan terakhir. Dia berhasil membawa pulang satu medali emas dan satu medali perunggu. Medali emas didapat Ubet setelah membantu Indonesia menjabit gelar juara nomor beregu campuran kejuaraan dunia junior alias Piala Suan Dinata 2024. Tim merah putih mengalahkan tuan rumah Cina di final dalam sistem relay poyen. Nah, keberhasilannya di WJC 2024 ini menjadi motivasi Ubet untuk tampil lebih baik di turnamen selanjutnya. Apalagi secara usia, Ubet masih bisa tampil di WJC tahun depan untuk upgrade medali. Harapan saya semoga keberhasilan di WJC ini bisa menjadi penambah semangat untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Saya juga berharap bisa segera dipanggil masuk pelatnas Cifayong. Ubet tampil prima sepanjang WJC 2024. Ubet memastikan diri meraih medali perunggu. Usai kalah 19-21-2022 melawan wakil Cina Wang Zijun di semifinal WJC 2024 nomor per orangnya. Nah, sementara di nomor berlegu, Ubet sama sekali tak terkalahkan. Ubet sukses memenangkan seluruh pertandingan dan menyumbang poin untuk tim Indonesia. Secara total, Ubet enam kali diturunkan berlaga saat jalani laga nomor berlegu campuran. Hasilnya, kemenangan Ubet ikut meringankan langkah tim Indonesia memenangkan Piala Son di Natal 2024. Gimana guys, sudah pantas ke Ubet masuk pelatnas PBSI? Intro